Intro Semua gambarnya mengwujudkan ya bola supporter Zinedine Zidane mengundurkan diri setelah sukses membola Real Madrid 3 kali beruntun meraih juara Liga Champions Sekarang yuk kita ngobrolin sedikit siapakah pengganti, calon pengganti dari Zinedine Zidane di Real Madrid Dari berbagai media mulai dari media Inggris dan media Spanyol itu mulai mencantumkan banyak nama Bahkan bursa taruhan seperti Skybet sudah mencantumkan lebih dari 10 nama untuk menjadi penerus Zidane di Real Madrid Nah sekarang 5 kandidat terkuatnya adalah Pertama itu merupakan Arsene Wenger Kita tahu dia adalah salah satu pelatih paling berpengalaman di dunia Dia baru saja mengakhiri musim ke-22 nya bersama Arsenal pada 2017-2018 Kita juga tahu bahwa Wenger ini bola supporter adalah bidikan lama dari Presiden Real Madrid Florentino Perez Namun Wenger juga mengutarakan bahwa selama membesut Arsenal Dia sudah berkali-kali menolak setiap klub besar yang menginginkan jasanya Karena apa? Karena Wenger ingin menjaga loyalitas untuk Arsenal Namun sekarang Wenger telah free dan dia bisa memiliki peluang untuk menentukan masa depan yang baru Yang kedua ada nama Antonio Conte Kita tahu CLC pada musim 2017-2018 sangat bebruk seperti bola supporter Sebagai juara bertahan Formasi 3 back yang begitu sukses di musim pertama Conte Pada musim kedua hancur Membuat Conte digadang-gadang akan keluar dari Stamford Bridge Dan sebuah gelar penutup di akhir musim yaitu PLFA bisa menjadi kisah manis bagi Conte sebelumnya meninggalkan Stamford Bridge Apalagi jika Conte langsung diambil Real Madrid Tentunya Roman Abramovich tidak perlu mengeluarkan uang yang terlalu besar untuk melepas Conte atau memecatnya Yang ketiga ada nama Guti Hernandez Nah Guti ini mirip-mirip dengan Zinedine Zidane ya bola supporter Zidane dari tim Real Madrid Castilla atau Real Madrid Muda dipromosikan ke Real Madrid Senior untuk membesut Cristiano Ronaldo CS Itu berhasil langsung kan dalam 3 musim belakangan ini Dan Guti juga saat ini melatih tim Real Madrid Muda U19 Bahkan sama seperti Zidane, Guti juga merupakan mantan pemain Real Madrid Dia pernah memperkuat Real Madrid selama 15 musim Dan mengantarkan Los Bancos meraih 5 gelar Liga Spanyol dan 3 gelar Liga Champions Artinya pengalaman Guti sebagai pemain dan juga sebagai pelatih tim muda Itu bisa menjadi track record yang brilian bagi Real Madrid apabila ingin melanjutkan kesuksesan dari Zinedine Zidane Nah nama kamu 4 bola supporter itu ada Mauricio Pochettino Pochettino sempat beberapa kali ya bola supporter di isukan untuk bergabung dengan Real Madrid Hingga akhirnya Pochettino pada selesai musim 2017-2018 Dia menandatangani kontrak hingga Juni 2023 untuk bertahan di Tottenham Hotspur Nah Pochettino ini kekurangan memang dia tidak pernah meraih gelar bergensi bola supporter Namun Pochettino memiliki kemampuan dalam pendekatan pemain dan juga mempromosikan talenta-talenta muda Hal itu bisa menjadi harapan besar bagi pemain-pemain belia Real Madrid untuk bermain di tim senior Dan nama yang terakhir bola supporter itu adalah Allegri ini bola supporter Dalam 4 musim terakhir itu membawa Juventus menjuarai Liga Italia dan juga Coppa Italia Artinya Juventus sangat dominan Bahkan seri A sekarang dijuluki seperti Liganya Juventus Tidak ada saingan bola supporter Nah Allegri memang tidak pernah menjuara Liga Champions Namun bersama Juventus dia sukses 2 kali menjadi finalis Dan selalu kalah dari wakil Spanyol ya Barcelona dan juga Real Madrid Dengan CV yang sangat baik dari Allegri Itu bisa menjadi tambahan warna baru bagi Real Madrid Apabila dia akan memperkuat Cristiano Ronaldo CS Ya sekian bola supporter Apakah bola supporter memiliki pilihan sendiri? Siapa yang kira-kira yang pantas untuk menggantikan CV Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya